Halo Halo guys balik lagi di channel gue Hendry GV kali ini gue mau ngasih tahu detail gimana caranya kita buat mau deposit beli dan jual di Bitcoin tentunya di aplikasi pintu karena banyak juga yang nanya malah sering nanya kita Bang gimana caranya jual beli Bitcoin di komentar kalau gue jawab satu kan kelamaan ya dan takutnya juga spam jadi gue bakalan gue bikin bakal pisahin nih cara gue pisahin dari video gue sebelumnya jadi kalian yang masih baru-baru yang belum tahu cara beli dan jual jadi lebih jelasnya kalian tonton video ini ya dengan lengkap Oke pertama-tama sama seperti biasa kalian deposit nih klik deposit ini nah disini ada bank transfer antar bank BCA maksudnya gini kalau ini transfernya bisa ke semua bank mau BCA Mandiri kalau kalian mau transfer punya bank apapun tapi transfernya tuh ke tujuannya BNI ya jadi bukannya sama BCA jadi kalian bakal kena potongan di sini kalau sama bak kalau beda bank biasanya 2500 ya kalau salah ya nanti bisa diralat nah itu gede kalau gue saranin jangan kalau Bang kalian enggak bukan BNI nih tapi BCA atau Mandiri dan lain BRI mending gue saranin jangan pakai deposit yang lewat bank transfer bank ya nah ini ada Bang Mandiri di bank negara bank permata nah kalau Bang Mandiri kan bisa disini BNI nah untuk BCA khususnya ya gue juga BCA kok jadi gue nggak pernah mau kalau transfer pengesam ke BNI karena pada potongan 2500 jadi gue saranin kalian bisa pilih opsi kedua ini antara Gopay Ovo dana Shopee pay Oke gue jelasin ya kalau kalian ini kalau kalian deposit di Gopay kalian akan kena potongan harga 2 persen biaya admin jadi paling mah yang masuk tuh 49.000 bersihnya kan masih 1000 sayang juga kan kita cari lagi nah kalau opo Nah kalau opo ini lumayan juga agak lebih kecil potongannya jadi 1,65 persen di saldo rupiah terima jadi 49.175 kalau ini kan minimal di sini gua cap ya 50.000 kalau dana 49.175 perak ini juga kecil Shopee pay juga lebih kecil malah lo Shopee pay jadi kalian gua saranin pakai ini karena potongan harganya cuman paling 1000 perak sampai 800-100 perak kalau gua kemarin nyobain pakai dana ya jadi ini gua masih ya gua masih ke dana waktu itu 50.000 awalnya ya Oke setelah kalian deposit di sini 50.000 pasti nggak berapa lama dia bakal masuk di saldo aktif kalian Nah setelah itu kalian tinggal ke market cari koin yang kalian mau beli ya enggak untuk Bitcoin aja ya entah itu etherium tether binance selling Unisweb dan lain-lain banyak disini kalian tinggal pilih aja trading mau gimana caranya Hai memenuhi kan Bitcoin ya Oke kita coba Bitcoin yang lain-lainnya Oke nah Bitcoin lagi bagus Hai ke support yang enggak tertembus resistennya tertembus ya sali tertembus batidiani mau naik yang kemudian kalian yang belum bisa cara baca harga market bisa nonton video-video gue ya ada di playlistnya juga trading dan bisa cek di situ nah ini lagi naik bener kan supportnya enggak menembus nggak saling menembus tapi resisten saling menembus batidia bakalan naik dan dikonfirmasi dengan candle pelemahan ada super ngebentuk meskipun enggak sempurna tapi dia kuat karena candle angle vingan membentuk angle pink mungkin gue bakalan beli di sini nah kalian tinggal klik sini beli-klik beli Hai nah 11.000 karena di sini minimal 11.000 kalian bisa berikutnya Hai beli sekarang Hai Oke nah udah masuk kamu telah beli-klik beli Bitcoin nah ini klik oke Hai Bang setelah itu gimana caranya ya jualnya gimana jualnya tunggu pas dia untung ya apa ya pastinya naik ya ini coba get market dulu ya tadi kan dia di sini Hai ini ini berarti setelah kalian beli gue saranin untuk pemula ya pastinya kalian klik ini dulu kalian tentukan take profitnya itu mau dimana kalau gua disini aja dulu ya yang ngasih jauh-jauh di 633 juta Oke 633 juta kita buat alarm Oke 633 juta aja deh 3 juta 333 juta Oke dan simpan alarm jadi kalau dia nyampe nanti kalau yang seperti video sebelumnya tentang alarm ini kalian bisa nonton juga disitu ada nanti dia akan bunyi kalau udah setek profitnya segitu gitu ya guys setelah sih sebenarnya mau kalian mau hampir sini manis itu setelah kalian tapi gua mencontohin aja Nah setelah itu kita cek lagi nanti Hai punya ke-11.000 nanti kita lihat lah Oh nanti gue kasih tahu kalau Bang jual gimana nanti gue kasih kita pas diuntung aja ya gue jual karena disini masih belum Hai sebelum itu kita tadi beli di harga berapa sih Ayo kita beli di harga 632 juta ya oke tiga nunggu 633 deh Oke kita nunggu 633 aja ya Hai jadi sini ya nunggu 633 nanti gue jual Oh nanti gue gue sambungin videonya ya gue satuin video ini Oke nanti kita skip dulu kalau nanti gue sambungin cara jualan itu cara belinya dan cara depositnya kita tunggu next ya halo halo guys back lagi nah ternyata setelah kita beli tadi kita udah beli nih Bitcoinnya ya ternyata enggak berapa lama kalau nggak salah enggak berapa menit atau sejemat enggak lama dah pokoknya tadi lihatnya gue mau besok dijualnya tapi ternyata dia udah naik lihat harganya jadi 633 384 7.000 ini oke ya kita bukti ini ya ini tadi kita beli di harga berapa ya Hai Oke lihat kita beli di harga 632 juta 200.000 anda ya kita bukti 32 juta dan sekarang menjadi 633.835.000 berarti prediksi gue bener kan enggak pernah salah lihat tuh nah itu yang kita jual dulu deh nih kita cari jual gimana bang nah gampang-gampang kita jual dulu ya mumpung masih disini dia soalnya cepat tuh lihat turun lagi lihat tuh jadi nomor 3 ini kita jual sekarang Hai jual dari kita beli di 11.000 kita jual 11.000 aja deh sebenernya kita untung-untung di bawah kita jual aja ya ini cara jualan nih kalian tinggal taruh kita lihat di turun lagi atau turun naik tuh masih naik tapi kita jual aja ya sebenernya mau gua diamin aja cuman karena ini contoh aja biar kalian tahu gimana caranya jual Oke kita klik saja ya klik aja Bitcoin habis Bitcoin kalian tinggal klik jual nah seterah nih kalian untungnya berapa ada 11.000 untuknya 12.000 berarti kalian bisa 100% ini 100% ini mau jual berapa persen nah seterah Hai ya dan ceritanya tadi kalian 11.000 dan ternyata untungnya 12.000 ya kalian jual aja 12.000 atau sejenjual 12.000 ya bisa jual 12.000 atau berapapun itu untung kalian atau bisa juga divulin kayak gini 100% nah seterah persen berarti jual semuanya ya kita itu modal dan keuntungan tapi gua ambil 11.000 aja ya guys ini kan gue cuman contohin aja cara jualnya kita Hai ambil 11.000 setelah kita jual di harga 11.000 aja gue deh Oke kita berikutnya Hai nah oke jual sekarang Hai oke penjualan berhasil Hai nah ya sekarang balik lagi saldo gua 12.000 nah ini masih gue sisain sengaja nah itu caranya menjual Bitcoin ini nggak guys Hai tampilan Hai jadi kita udah selesaiin gimana caranya dari awal beli eh deposit habis itu kita beli dan jual nah jualnya juga enggak asal jual deh jadi kita jualnya juga pas untung ya lihat bener kan untuk 163375 tadi kan emang target kita tuh alarmnya ya harganya naik di Oh nggak ada yang kalau kita simpan udah dia berarti udah nyala tadi Hai kalau udah nyala di hilang nah bakalan tadi naranya di harga 603 juta sekitar anak tapi ternyata dia lebih ternyata dia lebih 500.000 dan harga tadi kita pas belinya di harga 600 600 sekitar 32632 juta 180-an deh habis itu kita jual di harga harga 633 juta tadi berapa tuh 500 kalau salah kita untung oke kalau kalian jual di harga kalian beli tadi di bawah harga itu ya kalian bakalan rugi makanya beli pas dia harga pasar Hai jaga trener dan jual di beli harga tertinggi yang caranya tadi yang gue bilang cara baca harus baca market dulu nah setelah baca market ada konfirmasi ini konfirmasi kuat guys bener ya tadi ya makanya gue langsung open by disini open beli dan disini tuh ibadah tak profitnya makanya pas untung gue jual langsung tadi niatnya mau besok gue jual cuman karena gue lihat udah naik dan udah untung oke lah biar nggak kelambakan ya kan ini juga buat contoh buat kalian jadi tahu gimana caranya menjual Bitcoin Oke gampang kan mudah jadi kalian cuman deposit abis itu cari koin yang kalian mau beli nah baca marketnya dulu baca marketnya tunggu konfirmasinya nah konfirmasinya naik semuanya lagi uptrend supres up eh resist supportnya nggak saling menembus kalian bisa open beli dan setelah beli kalian tinggal tunggu aja kayak tadi gua gini-gini dong ya tentunya naik pas naik untung itu kalian kalau kalian bisa jual yang tadi gua klik jual atau sebelum jual kalian bisa tentukan alarm kalian take profit kalian dimana biar kalian pengingat kalian asal untuk jual Hai nah caranya gitu mudah kan setelah itu sih kalau trading harian khusus trading harian enak sih lagi naik beli turun beli yang penting kalian tahu konfirmasinya aja ya guys Oke segitu aja intinya kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyain pot di kolom komentar pasti gue bikin video maaf kalau enggak kalau gue jawab tapi sebisa mungkin gue jawab cuma kalau yang kepanjangan mungkin gue bikin video aja ya guys biar kalian ngerti dan diulang-ulang khususnya untuk pemula Oke segitu aja terima kasih semuanya udah nonton video-video gua thanks supportnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh